Selamat berjumpa kembali teman-teman Kali ini saya berada di tengah-tengah tanaman singkong kita ini Ini umurnya ini masih lebih kurang 2 bulan teman-teman Tapi seperti kita lihat ini tingginya mungkin sudah ada 2 meter Jadi kita lihat ini singkongnya begitu suburnya Namun sekalipun dia subur teman-teman Ini perlu dilakukan pemupukan Agar nanti umbinya banyak dan besar Jadi disini teman-teman karena singkong kita ini begitu subur Jadi dia tidak perlu lagi ditambahkan unsur natrium Atau untuk penyubur daunnya Karena seperti kita lihat ini daunnya begitu subur Dan batangnya pun begitu besar Jadi yang perlu ditambah disini teman-teman adalah unsur pospat Yaitu untuk atau yang kita pakai ini adalah SP36 Ya jadi seperti teman-teman ketahui bersama ya SP36 itu Itu adalah pertumbuhan akar dan buah Jadi disini kita cukup menambahkan SP36 ini teman-teman Ya ini dia warnanya keabu-abuan Jadi ini nanti akan kita tabur di bawah singkong kita ini secara merata Baru nanti kita timbun menggunakan tanah Jadi sebelumnya teman-teman ini kita tanam dengan cara atau sistem yang sebelah sini Itu sistem tegak atau sistem tancap Dan yang sebelah kiri saya ini Dia sistem menanamnya sistem serong Dan itu pun keduanya tanpa dikuak Jadi untuk itu teman-teman sekarang kita langsung melakukan pemupukan Yang pertama kita lakukan menabur pupuknya dulu Ya jadi pertama kita tabur pupuknya Di seputaran tanaman singkong kita ini seperti ini teman-teman Dan ini pupuknya 1 kg Jadi inilah kita bagi untuk 20 pokok Jadi sekitar lebih kurang 1-2 gram Atau ya 200 gram Kita tabur secara melingkar teman-teman Ya juga dari sebelah sini Jadi semuanya kita taburi dulu secara merata Ya kita tabur secara merata Di seputaran Ya tanaman singkong kita ini Demikian juga dari sebelah sini Semuanya kita tabur Setelah pupuknya tadi kita taburi secara merata Jadi sekarang kita timbun Agar tidak terjadi penguapan Sekaligus nanti ini biar umbinya tidak keluar Atau tidak muncul di perbukaan tanah Karena apabila muncul di perbukaan tanah teman-teman Nanti buahnya bisa menjadi busuk Atau mungkin menjadi keras Jadi itulah tujuan kita Menimbun Menutupi pupuk Sekaligus Supaya Akarnya atau umbinya Jadi tertimbun tanah Ya sekarang kita timbun dulu teman-teman Terima kasih telah menonton Jadi untuk mempersingkat watu teman-teman Ini kita sakit dulu Ya ini kita timbun dulu Baru nanti kita tunjukkan Setelah kita timbun Jadi seperti inilah teman-teman Sudah kita timbun tadi pupuknya Setelah kita bagi Baru ini tanahnya kita angkat Agar seperti yang saya bilang tadi Umbinya itu Tidak muncul ke permukaan tanah Ya Jadi maaf ya teman-teman Ini berkeringat-keringat Karena kita mengejar ini tadi Ini sudah Azan maghrib Jadi Sampai disini dulu Kita cukupkan pertemuan kita kali ini Ya mudah-mudahan nanti Setelah kita pupuk Singkongnya Bisa menjadi Berbuah banyak Dan juga besar Ya terima kasih buat teman-teman Yang sudah Menonton video ini sampai selesai Dan bagi teman-teman Yang belum mendukung channel ini Jangan lupa untuk Mendukung channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Yang ada di bawah Tekan like-nya Yang ada di bawah juga Dan juga Seri ke teman-teman yang lain Dan juga Jangan lupa juga Menekan tombol notifikasinya Atau tombol loncengnya Agar nanti Tidak ketinggalan Perkembangan-perkembangan Singkong kita ini Untuk Video-video selanjutnya Terima kasih Dan sampai jumpa kembali